Pemirsa sungai ikonik Bangawan Solo tercemar limbah alkohol Ciu. Pencemaran ini lantas membuat PDAM Toya Wenning Solo terpaksa menghentikan sementara instalasi pengolahan air semanggi. Bangawan Solo, sungai ikonik yang juga menjadi salah satu sumber air baku tercemar limbah alkohol Ciu. Perusahaan daerah air minum PDAM Toya Wenning Solo lantas memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasionalnya karena pencemaran tersebut. Meski operasional berhenti sementara, Direktur Utama PDAM Toya Wenning Agustian memastikan pasokan air bersih ke-6.000 pelanggan di Kecamatan Pasar, Keliwon Solo tidak akan terganggu. 19 sudah terjadi dan itu lumayan lama waktu itu kan kita berhenti sampai satu mingguan ya. Kalau ini kan baru hari kelas kemarin kan terjadi, kita berhenti mengolah dari jam 6 sampai jam 12. Dan jam 12 sudah bisa mengolah kembali, kemudian tadi pagi terulang lagi. Biasanya pembuangannya itu malam. Ke pelanggan belum tidak terdampak karena kita masih punya air tampungan. Sementara itu menurut wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka, pencemaran diakibatkan banyaknya industri minuman alkohol yang membuang limba ke Sungai Bengawan Solo. Nanti saya koordinasi dengan Bupati Setempat, itu kan dari BDK Rum lah ya, kecil juga, itu juga ya. Nanti saya koordinasi dengan Bupati Bupati Setempat. Orang terusakan ya Pak, akan mati di sungai atau berusaha berwarna. Kini pihak PDAAM melakukan observasi untuk mengetahui perkembangan kondisi air sungai di Bengawan Solo. Jika hasil observasi menunjukkan terjadi penurunan kandungan limba cium pada air Bengawan Solo, maka pengolahan IPA Semanggi bisa kembali diinggungan. Namun memasuki musim kemarau, depit air Bengawan Solo mengalami penurunan. Sehingga tingkat pencemaran akibat limba cium semakin tinggi. Dari Solo, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.